Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, terdapat 199 aksi KKB yang menyebabkan 146 orang menjadi korban. Sedangkan untuk aksi KKB tahun 2023, terdapat 234 aksi atau menurun 50 aksi dibandingkan tahun 2022. Tentunya untuk menghadapi aksi KKB ataupun KKB, kami terus meningkatkan kapasitas satuan wilayah dengan memegarkan dan mengawal program DOD pemegaran polda Papua menjadi 6 polda 40-20 res yang didukung oleh 21.555 personil dan mendukung pemegaran daerah otonomi baru. Kami menggelar operasi untuk kegiatan di Papua meliputi operasi Dame Karten, ini adalah operasi penekaan hukum, operasi paru 2023 bersama-sama dengan TNI, terus kita lakukan diplomasi dan pencarian terhadap penculikan Kapten Pilik Marx, operasi Rasta Samarakasi, operasi soft approach dengan tujuan to win the hearts and mind the people of Papua melalui program BIMAS Noken dan operasi Petik Bintang Mansiman 2023, terkait dengan kegiatan KKB dan KKB di Papua Barat. Mori juga terus memberikan pelindungan bagi masyarakat Papua dari serangan KKB berkerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada.